Kok tiba-tiba udah nge-repotin dia? Ya justru ini kesempatan kamu untuk penerang sama dia. Arli itu anak yang baik Tasya. Beda sama anak Ben yang gak cilak sih. Apalagi lu sekarang pacarnya sama Farel. Sahabat gue yang udah deket banget sama keluarga kita. Emangnya apa salahnya sih kalo gak ada pacarnya sama Farang? Nana juga pacarnya biasa-biasa aja kok. Nana tak buat lesan. Dan ini sama sekali gak ganggu sekolahnya Nana. Bukinya apa? Nana juara satu olympiade fisika mas. Lu menang juara satu olympiade? Mas. Harus itu mas Arli ngasih selamat buat Nana. Bukan marah-marah Nana kayak tadi. Nana sedih dong mas. Iya. Sorry ya. Selamat deh. Masalahnya gue tuh gak rela lu pacaran sama Farel. Mungkin kenapa harus dia sih? Ya udah. Maksudnya lu tadi mau nyok cerita apa sama gue? Jadi. Almarhum papa itu ninggalin utang sama temennya. Dan temennya nagih utangnya tuh ke mama. Terus. Mama mau jual rumah ini untuk nambus utang papa. Lu tau dari mana? Ya gue denger mama teleponan sama orang tadi. Enggak kak. Gue harus bilang ke mama kalo rumah ini gak boleh dikasih ke siapapun. Eh mas Arli, mas Arli. Mas Arli tau kan mama lagi stres, lagi banyak pikiran. Kalo mas Arli itu bahas sekarang. Yang ada mau tuh makin stres. Udah. Nanti aja. Mas Dany udah tau. Nana gak tau deh. Tapi kayaknya tadi mas Dany itu juga lagi banyak masalah. Pulang kantor aja pokoknya lesu banget. Masalahnya kalo rumah ini dikasih ke orang, kita mau tinggal dimana deh? Mama. Mama lagi mikirin apa ma? Kok kayaknya gak happy gitu? Enggak. Pasti mama takut dimintain kado sama Isiana ya? Enggak kok. Mama lagi terharu aja. Dan Nana itu kan. Bisa bikin mama bangga. Tapi real. Mama bisa lebih bangga lagi. Kalo nanti kamu sudah jadi dokter. Pasti dong ma. Mas Arli kan telan dokter. Pasti otaknya tokcer. Ya kan? Sebenernya kamu tuh ada masalah apa ya, Riel? Belakangan ini kamu sering tidak datang kuliah. Bahan presentasi kamu pun tadi masih sangat kurang. Kalo kamu terus-terusan begini, nilai kamu semester ini bakalan hancur. Riel. Riel. Gue pakeinnya juga karena gue kepaksa. Cuma ini pelarian gue, Riel. Emang lu punya masalah soal apa sih, Riel? Masa soal mas Dhani aja lu harus pake? Ini bukan gara-gara mas Dhani. Tapi gara-gara kuliah gue, Riel. Gue tuh gak pernah mau tau jadi dokter. Gue tuh ngelakuin semua itu demi almarhum bokap gue, Riel. Lu bayangin. Betapa stresnya jadi gue. Dan... Dan cuma ini, Riel. Yang bisa bikin gue lebih tenang. Riel. Tapi seharusnya lu tau dong konsekuensinya. Kalo lu keseringan pake obat ini, otak lu yang rusak, Riel. Eh! Diancok ngoblo kok didiemin sih bener gak apa kata Nana? Iya kan? Iya. Doain aja ya. Semoga gue masih cepet jadi dokter. Amin. Hehehe. Mama telepon mas David dulu. Aduh. 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 Aduh gue duduk dulu deh. Capek banget. Ya ampun, gara-gara mikirin duit. Sampai lupanya si bensin. Ini dimogok sekarang. Si bensin dimana lagi? Oh, gue angkat. Mau apa sih khawatir? Nomor yang ada tuju tidak menjawab. Dimana yang ada diangkat? Sampai jumpa. Gue telfon Avi aja ya. Halo, Vi. Vi. Gue minta tolong dong sama lo, Vi. Gue habiskan bensin nih. Iya, lo kesini dong. Ya. Gue send lo ke lo ya. Oke, Vi. Thank you banget ya. Oke. Alhamdulillah. 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 Maaf, Ma. David lagi latihan. Ntar Pak selesai. Baru David hubungi ya, Ma. Bi Mina. Bi. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Bi. Makanannya disiapin sekarang aja ya. Loh, gak jadi nunggu sama handsome, Bu. Mas David masih latihan, Ben. Sekalian kamu panggilin Mas Dani. Biar makan bareng. Oke, kalau begitu, Bu. Permisi. Ayo kita makan, yuk. Yuk. Kamu duluan. Mama buka kamar dulu ya. Oke. Tasya. Iya, Pak. Ada yang Papa mau ngomongin? Masalah ganti rugi lagi. Oh, bukan. Ini masalah Aryo. Jadi mulai besok dia bakal antar cemput kamu ke kampus. Antar cemput? Kenapa, Pak? Aku sama Aryo baru kenal. Kok tiba-tiba udah ngerepotin dia? Eh, justru ini kesempatan kamu untuk penerang sama dia. Aryo itu anak yang baik, Tasya. Beda sama anak Ben yang gak celah, sih. Aku malah banding-bandingin mereka, sih. Pak, aku sama David itu gak ada apa-apa. Kita cuma temenan aja. Papa gak usah khawatir. Ya, jadi gak masalah dong kalau ada cemula yang akan terjebut kamu, bener gak? Ya, tapi kan aku bisa sendiri, Pak. Papa tahu. Cuma Papa lebih tenang aja kalau ada Arya yang jagain kamu. Lagipula, Arya juga udah setuju kok. Malahan dia senang, loh. Waktu ko marahin papatawari. ayat pada heya. Bye, Kounia. 22 Bheaa. Bepa 기ja. 끈gatakari anak yang dia datir. Kamino. Hola dia tapi mungkin acumulahmu buatan mahu akan datang sajunka. Di ruangan makan kenalya seneng. Sejenachte atapungan Aami dan 502. 畓in lama dari���an mulutada. Terima kasih.